Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya Nah, bagi yang belum subscribe, please klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap video baru ditayangkan di channel ini Untuk menggambar, saya menggunakan sepidol hitam yang saiznya kecil sedangkan saiz kertas yang saya gunakan adalah saiz ambat Tema gambar kita kali ini adalah temanya adalah Memancing or Fishing Nah, memancing ini cocok untuk anak laki-laki Kalau tema yang sebelum-sebelumnya itu banyak sekali terlalu girly, terlalu kecewek-cewean Jadi ini cocok untuk cowok Nah, untuk gambarnya, teman-teman kalau mau yang gambar hitam putih atau gambar yang berliwana Kalian bisa kunjungi Instagram saya, The Past The Color Tulisannya seperti pojok kiri atas Di follow ya Instagramnya Nah, balik lagi ke gambar Teman-teman bisa lihat saya menggambar orangnya Orangnya ya tentunya sesuai tema sedang mengancing Untuk lantar belakang, nanti kalian akan bisa lihat ada tenda Ada sungai dan ada jembatan Oke, tanpa ngomong terlalu panjang dan lebar lagi Kalian enjoy aja video menggambarnya Jangan lupa dipraktekkan di rumah Agar nanti skillnya bisa meningkat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 untuk memberikan pattern tambahan atau pola tambahan kenapa menggunakan oil pastel ini? karena oil pastelnya yang lunak dan mudah digunakan sehingga sekali garis kita sudah dapat polanya dengan jelas kalau langsung oil pastel rubber castle yang sama itu biasanya polanya tidak begitu kelihatan jadi saya gunakan yang kribel selamat menikmati saya juga menambahkan bagian bingkai atau bagian frame saya color juga supaya gambar terlihat lebih penuh untuk pemilihan warna kalian bisa memilih warna yang sekiranya di gambar kalian kurang digunakan jadi kita gunakan bagian bingkai setelah ini kita cukup meng-outline ulang atau menggaris ulang atau menebalkan ulang lagi garis-garis yang tadi sudah tertutup oleh oil pastel menggunakan pencil 8D ini saya pakai yang pencil 8D yang belak seperti yang kalian lihat gambarnya sudah hampir selesai jadi saya tutup dulu videonya sampai disini terima kasih atas supportnya dengan cara mengklik like dan subscribe this channel thanks for watching and see you on my next video goodbye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax